Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Ahmad Wasari, lakukan monitoring ke sejumlah sekolah yang melaksanakan simulasi KBM tatap muka selasa siang lalu. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan KBM tatap muka di era new normal telah berjalan dengan baik. Sekolah yang bisa melaksanakan simulasi KBM tatap muka tersebut merupakan sekolah yang berada di wilayah kecamatan Sunahijau atau tidak terdapat warga menjadi pasien COVID-19 maupun PDP. Berdasarkan data, dari 18 kesamatan di Kabupaten Tegal, ada lima kecamatan yang masih menjadi zona merah. Kelima kecamatan tersebut yakni kecamatan Selawi, Adewerna, Bojong, Gedung Banteng, dan Palapulang. Pada lima kecamatan tersebut, tidak ada sekolah yang melaksanakan simulasi skema pembelajaran tatap muka era new normal atau KBM dengan protokol kesehatan COVID-19. Kabupaten Tegal per hari ini itu ada lima kecamatan yang zona merah. Selawi, Adewerna, Bojong, Balapulang, dan Gedung Banteng. Nah ini free, tidak ada yang melaksanakan. Yang kedua, pastikan ada persetujuan dari komite. Semua 40 sekolah ini sebelum menyelenggarakan rapat dulu dengan komite. Dan kemudian apabila komite mendukung, it's okay dilaksanakan. Komite keberatan jangan sekali-kali melaksanakan. Pelaksanaan simulasi KBM tatap muka ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat pandemi COVID-19. Pemerintah daerah belum bisa memastikan waktu dibukanya kembali sekolah secara keseluruhan. Pihaknya akan terus mengikuti regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. Yulia Hardianto, Kompas TV, Tegal